Satreskim Polres Morojabi saat ini menangani kasus temukannya sebanyak 6 ton BBM lekal jenis solat yang dibawa kendaraan jenis rup yang mengalami kecelakaan dan patah as di tengah jalan raya nasional Lintas Timur Sumatra di Kabupaten Morojabi. Polisi juga terus menyelidiki kasus ini secara mendalam karena sang sopir diketahui kabur dan meninggalkan kendaraan tersebut. Satreskim Polres Morojabi terus mendalami dan menyelidiki kasus ditemukannya 6 ton BBM jenis solat ilegal yang diangkut sebuah truk yang mengalami kecelakaan patah as di jalan nasional Lintas Timur Kabupaten Morojabi tepatnya di wilayah kecamatan Jambi luar kota Kabupaten Morojabi. Ditemukannya BBM jenis solat tanpa dokumen jelas ini berawal dari laporan anggota Satlantas Polres Morojabi yang memberikan informasi bahwa sedang terjadi kecelakaan sebuah truk di tengah jalan raya nasional antara Morojabi menuju Pekanbaru, Riau. Kemudian polisi langsung turun menuju lokasi kejadian kecelakaan dan berupaya untuk membawa BBM tersebut ke Polres Morojabi. Kota selanjutnya dilakukan penyelidikan atas kasus BBM jenis solat ini yang telah ditinggalkan begitu saja oleh sopir mobil tersebut. Pada awalnya ditemukannya ada Laka berupa truk HDL yang patah as kemudian orang dari pihak lantas menuju ke sana kemudian karena diduga di sana adanya BBM ilegal kemudian orang lantas menghubungi pihak reskrim untuk mengecek. Ternyata saat kami ke TKP betul adanya minyak ilegal kemudian kami segera melakukan evakuasi karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan ke depannya karena takutnya bisa memicu kebakaran atau sebagainya macamnya. Untuk jenis minyak solar, Pak. Berapa banyak ini? Kurang lebih kalau dari hasil evakuasi kami itu ada 5 sampai 6 ton. Untuk pembawaan sopirnya bagaimana, Pak? Untuk sopir saat kami di TKP itu sudah tidak ada sopir lagi, Pak. Jadi ini masuknya ke barang temuan. Sebelumnya pada Kamis malam lalu sebuah truk bermuatan BBM solar mengalami kecelakaan patah as di jalan raya wilayah kecamatan Jambi luar kota Kabupaten Moro Jambi dan kondisi sopir telah kabur meninggalkan kendaraan tersebut. Novia Putri Sanjaya, Jek TV melaporkan. Tidak.